Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur meliburkan sekolah selama 2 minggu, yaitu 16 hingga 19 Maret. Pemerintah juga menutup tempat wisata dan menunda 16 festival hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder di Pendopo, Sabah, Swagata, Belambangan pada Senin pagi. Rapat ini memutuskan sekolah tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah menengah pertama diliburkan selama 2 pekan. Sedangkan untuk pelajar tingkat SMA tetap sekolah karena harus mengikuti ujian nasional berbasis kompetensi pada pekan ini. Pemerintah juga menutup sementara seluruh destinasi wisata yang ada di Banyuwangi menunda 16 event Banyuwangi Festival hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan masa yang dapat mempercepat penyebaran virus corona. Selama hari ini kita mengambil keputusan yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan sosialisasi. Tadi sudah sepakat kita akan melakukan sosialisasi dengan mulai berbagai lapisan. Mulai agama, lapisan sosial, dan juga kelompok masyarakat yang lain. Kita akan basang liflet-lifet dan balihu-balihu. Mulai dari penyeberangan dan lain bagaimana cara menjaga kesehatan. Mulai cuci tangan, kemudian menjaga diri untuk tidak bersalaman, dan seterusnya. Yang kedua adalah mulai hari ini kita ambil keputusan anak-anak untuk kita liburkan. Mulai besok sampai tanggal 29. Kemudian nanti akan kita evaluasi kembali. Pemerintah juga meminta pengelola jasa transportasi seperti pelabuhan, bandara, dan stasiun untuk memperketat pemeriksaan penumpang yang baru saja tiba dari luar kota, terutama dari Pulau Bali.